Hi guys, welcome back to my channel Kalau kalian sempat lihat videoku sebelum ini Soal Shine Glam Makeup Tutorial With Wet n Wild and Blogger Ceria Nah disitu aku dapat A bunch of product Dan salah satunya aku dikasih 11 Lipstick dari Wet n Wild Disitu aku gak sempat swatch semuanya Dan aku cuma kasih 3 option of lip colors Nah saat ini, di video kali ini Aku mau swatch semua lipstick Yang dikasih sama Wet n Wild Kalau kalian penasaran seperti apa Keep on watching So, lipstick yang pertama Namanya Breeze Fodonya E531C Oke, for me actually This color is not really have Pigment atau gak ada Warnanya gitu, just metallic Gitu, cuman ini akan bagus banget Kalau kalian pake lipstick dulu And then you put this lipstick On top of it And I think this is not gonna work for you Who have dark lips Jadi bener-bener kayak harus kalian tutupin dulu Baru kalian tipa lagi Next, disini aku punya E501C Short Affair Oke, this time I think still the same Dia gak punya warna gitu Jadi hanya keluar metallic Cuman yang ini lebih ke arah metallic yang pink Next, aku punya E503C Will you be with me? Oke, warna yang kali ini menurut aku A little bit pale Jadi dia tuh warnanya pink Cuman in real life Dia kayak ada hinfusia sama umunya Jadi menurut aku ini soft fusia gitu Aku gak tau itu sebenernya warna ada apa enggak But I think, ya, dia tuh paling cocok deh Untuk warna ini Oke, hold on I have a tragedy in here Jadi tuh menurut aku packagingnya si Wet n' Wild Ini memang agak sedikit susah untuk dibuka Jadi begitu tadi aku puter mau buka gitu Tuh gak bisa And then aku coba tarik And you know what happened? Dan aku merusak satu lipstick Jangan teriak Karena tadi aku sendiri sempet teriak And yeah, this is what happened Oh my god I'm so super, super duper sad right now So yeah, don't ever paksa buka gitu Because this is will happen So sad Oh my god, this is so ugly But yeah, I still gonna swatch it for you Oke, aku lupa yang ini kodenya E518D So, jadi kali ini warnanya real fusia Jadi kalau tadi itu soft fusia Jadi ini bener-bener warna fusia gitu Warna pink ngegon jreng Next, ini aku punya E526C Retro pink Jadi ini salah satu yang waktu itu aku sempet pake Di tutorial Warna yang kali ini sebenernya mirip banget sama warna sebelumnya Yang novo pink Tapi yang ini ada hint metallicnya For me personally, I love this color Than the previous one Next, aku punya E527B Ini fusia with blue pearl Ini juga kemarin sempet aku pake Di tutorial Sebenernya warna ini mirip banget sama warna yang tadi Cuman ini lebih tua aja warnanya Terus udah gitu Metallicnya sendiri tuh ada hint bluenya Jadi ini warnanya sebenernya unik banget Sekarang saatnya Untuk E530D Dark pink frost This color is so unique Jadi dia tuh pink ngga Tapi ada metallicnya Terus udah gitu dia kayak ada sedikit goldnya gitu Entah kenapa begitu aku oles Ini mengingatkan aku warnanya kayak Champagne popnya tuh Becca Jadi Ini Wow Aku sampe ga bisa ngomong apa-apa And this is so good Cuman balik lagi Ini tuh ngga ada pigmentnya sama sekali Jadi kalian mungkin yang punya bibir yang gelap Ini harus kalian Tutupin dulu Jadi baru kalian timpak pake yang ini Oke lanjut lagi Sekarang aku punya E537A Blinded Dan untuk warnanya kali ini Kayaknya cocok banget Untuk dijadikan fall makeup Dan warnanya sendiri Ngga merah Ngga ungu Ngga burgundy Tapi dia ada hint mau Jadi ini bener-bener kayak cocok banget Dijadikan fall makeup Dan sepertinya ini akan bagus Kalo misalnya kalian buat Gradition lips Sekarang lanjut lagi Masuk ke E536A Dark Wine The warnanya kali ini Mengingatkan aku akan vampire Jadi dia kayak dark red cherry Cuman dia masih ada sedikit hint burgundinya Jadi lipstick yang ini tuh cocok banget Menurut aku untuk winter makeup Next aku punya E540A Ini hot red Jadi aku pikir awalnya Dia bener-bener kayak totally red Pure red gitu Cuman ternyata enggak Kalo menurut aku ini masih ada sedikit hint orangenya Kalo kalian liat disini Cuman orangenya tuh memang dikit banget So yeah This is the hot red The last one Jadi yang terakhir ini ada E539A Cherry Frost So when I use this color It just reminds me of holiday Especially Christmas Jadi tuh warnanya dia merah Kayak yang tadi Cuman ini ada Glitter goldnya gitu Jadi kayak merah Balik lagi ke tadi Kayak dicampur sama Champagne popnya Becca Jadi warnanya Bagus banget Unik banget Dan ya It reminds me of holiday So that one is the last one Jadi aku udah swatch 11 lipstick dari Wet n Wild Yang sampai saat ini Entah kenapa yang aku paling suka Tetap yang tadi Yang ada frost Frostnya itu Sama yang kedua yang ini Dan untuk packagingnya sendiri Kalian harus berhati-hati Membukanya Karena tadi aku sempet Menghancurkan satu lipstick I'm so super sad And ya Mungkin gak tau Memang begitu packagingnya Atau memang aku doang yang terlalu Kuat Dan Ya Ya just reminds you guys Kalian harus bukanya hati-hati Dan saranku diputer aja Walaupun keras Tapi Diputer aja dulu Baru kalian buka Nah untuk teksturnya sendiri Aku suka banget Jadi dia glide smoothly In my lips Terus udah gitu Dia lembab Terus Pokoknya enak banget Dipakenya Gak bikin kering Dan yang pasti Dia transferable Jadi dia gak matte Atau gak glossy Cuman tetep moist Dan tuh pigmentednya sendiri Gak usah ditanya lagi Super duper pigmented Jadi seperti yang tadi kalian liat Aku sekali swipe aja tuh Itu udah keliatan banget warnanya Cuman ada beberapa warna Kayak blinded Sama Satu lagi deh warna yang mirip-mirip gitu Itu tuh Agak Teksturnya tuh agak Susah untuk diratain Ada yang tebel Ada yang tipis Jadi kalian harus bener-bener rapiin So yeah That's it Untuk aku Aku cukup suka Sama produk lipsticknya Wet n Wild ini I'm so super happy To receive it And to swatch it To making this video Jadi segitu aja Kalau kalian belum nonton Video mengenai Shine Glam Makeup Tutorial Don't forget to Check them out Aku akan tulis di description box And yeah I hope you still enjoy And like this video Don't forget to Klik thumbs up And subscribe my channel Kalau kalian mau mampir ke social media Aku juga boleh Ada di atas sini Untuk swatch yang ini Juga akan aku taruh Di blog Jadi jangan lupa juga Visit my blog So yeah This is the end of this video And see you on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.